Hai Tribuners, balik lagi di Diary Travel. Kali ini Ratna ditemenin sama Mas. Arief. Nah, kita mau review makanan yang ada di Solo nih. Makanan apa Mas? Ledri pisang lawean. Ledri pisang lawean. Ya, kita akan membahas tentang ledri pisang lawean. Ini adalah makanan khas Solo. Ini namanya yang buat namanya Ibu Sri Martini. Ini kalau kalian di tempat lain, nggak ada ya? Ini cuma ada di lawean Solo. Sebelumnya Mas Arief udah pernah nyicipin ledri pisang belum? Belum pernah. Ini baru pertama kali saya mencicipi ledri pisang lawean. Sama sih Mas, aku juga belum pernah. Belum pernah. Orang Solo ya? Iya, walaupun orang Solo juga. Baru tahu ini juga sih. Ya, teman-teman ini bahan dari ledri pisang lawean. Ada beras ketan, pisang, sama kelapa. Mungkin cara pembuatannya, Ratna udah tahu? Kalau dari baca-baca sih, pembuatannya ini tuh nggak jauh beda dari ledri biasanya. Cuma untuk ketannya sendiri, dia pakai ketan yang udah matang. Jadi ketan yang udah matang itu biar si ledri-nya ini cepat matang. Kayak gitu Mas. Jadi kalau untuk... Nanti di goreng gitu ya? Kayak dibakar, dipanggang gitu. Tapi tanpa minyak. Hmm, iya. Tuh. Mungkin kita bisa cobain langsung aja ya. Oke. Silahkan. Iya, jadi... Untuk tampilannya sih dari ledri Ibu Sri Martini ini kayak gini, teman-teman. Ya. Sekilas hampir sama kayak ledri biasa. Ledri biasa. Kalau dari baunya sih emang bau ketan sama santan dibakar ya? Ya, dibakar. Hmm. Kalau bentuknya sih ini kayak kue-kue lacquer yang di Solo juga Mas. Ya. Yang apa isiannya itu pakai pisang sama coklat. Iya, sama seperti itu. Tapi nggak tahu, rasanya beda kayaknya. Rasanya beda. Yaudah, cobain aja. Oh ini saya cobain yang rasa coklat. Ini dalamnya ada coklat. Sama sih, punya aku juga ada coklat sama pisang. Ada pisangnya juga. Ini dari beras ketan, pelapa, sama pisang. Hmm. Sebenarnya. Gimana Mas rasanya? Oh enak-enak. Enak? Iya. Enaknya gimana? Rasa coklatnya kerasa banget. Hmm. Kalau aku sih nyobain pertama itu yang kerasa, rasa ketannya. Ketannya itu gurih. Karena ada santannya tadi kan? Oh iya, ini ada santannya gurih. Terus ada manisnya juga itu dari si pisang. Hmm. Coklatnya sih, suka sih aku. Lidri pisang lawian ini harganya 2.500 persatu ini. Ada berapa rasa? Ada, pilih 4 rasa. Pertama ada original, ada coklat, ada geju, dan coklat geju. Kalau ratna suka yang mana? Ini aku suka sih Mas. Jadi aku ngambil terus. Enak soalnya. Kalau saya ini cobain coklat. Ini perpaduan antara coklat dan pisang. Coklat pisang. Nah kalau mau beli, lidri pisang lawian ini dimana sih Mas? Di kampung Batik Lawian. Hmm, kampung Batik Lawian. Cuma Bu Sri Martini itu aja yang jualan. Yang jualan Bu Sri Martini kalau di Sulu. Ini katanya tanpa bahan pengawet. Jadi teman-teman gak perlu takut lah urusan kesehatan. Karena ini sehat. Maksudnya gak. Bebas dari pengawet ya. Jadi aman buat dikonsumsi. Kalau menurutmu ini nilainya berapa? Dari 1 sampai 5. Kalau aku sih 4,5 ya. Soalnya aku suka sama rasa gurih. Terus manis dari pisang sama coklatnya. Sama teksturnya tuh lembut. Tuh. Mas Arif? Kalau aku sih 4. 4? Kok 4? 4 kan? Ya menurutku dari 5 kan udah bagus lah. Ini menurutku enak juga. Aku nyobain rasa coklatnya ini enak. Terus menurut bagiku mengenyangkan. Mengenyangkan? Satu juga kenyang. Iya. Bagi ku mengenyangkan kalau teman-teman di Sulu. Laper itu bisa beli di kampung Batik Lawian. Lidri pisang lawian. Tempatnya Bu Sri Martini ya? Ini satu-satunya di Sulu. Jadi teman-teman kalau mau beli oleh-oleh bisa ke temannya Bu Sri Martini ini. Nah itu tadi hasil review kita soal jajanan Kasolo. Yaitu Lidri pisang lawian. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen. Nah bagi teman-teman juga yang hobi jalan-jalan, hobi traveling. Bisa berbagi cerita di Tribun Travel. Caranya kirimkan cerita kalian ke travel at tribunews.co. Jangan lupa untuk nonton episode Daily Travel berikutnya hanya di channel Tribun Travel. Dadah! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe ya!